Intro Shalom, selamat pagi Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini Mari kita mendengarkan rendungan harian Rabu 13 Maret 2024 Mari kita bersatu di dalam doa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Kiranya menyerangi hati dan pikiran saudara-saudara Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita Amin Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus Rendungan harian tertulis dalam Injil Lukas Pasal 22 Ayat 35 sampai dengan 36a Demikian firman Tuhan Lalu ia berkata kepada mereka Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi Bekal dan kasut Adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, satu pun tidak Saudara-saudara, proses pemanggilan kita Sebagai anak-anak Tuhan Sering menyangkut kehidupan kebutuhan kita di dunia ini Menjadi orang Kristen Sering dihubungkan dengan kondisi Stasul, status ekonomi kita Karena itu saudara-saudara Kalau kita memahami Jati diri kita Menjadi anak-anak Tuhan Menjadi orang Kristen Bukanlah menyangkut Hanya kehidupan di dunia ini Tetapi Menyangkut kehidupan kita secara rohani Kehidupan kita sebagai anak Allah Yang mewarisi kehidupan yang kekal Yesus mengingatkan proses pemanggilan kita Sebagai anak-anaknya Bahwa kita diutus Tidak membawa Pundi-pundi Tidak membawa bekal Ataupun kasut Sebenarnya Pundi-pundi Bekal Dan kasut Sangat kita butuhkan dalam pelayanan Sangat kita butuhkan Di dalam kehidupan kita Dan kita sebagai manusia Tidak akan bisa hidup Tanpa adanya Bekal Pundi-pundi Di dalam kehidupan kita Namun Yesus mengingatkan Bahwa pelayanan kita Kehidupan kita Sebagai saksi Kristus Sering terbentur Dengan kehidupan di dunia ini Sering lebih memikirkan Kebutuhan duniawi Dibandingkan dengan Motivasi kita Sebagai Anak-anak Tuhan Ketika kehidupan kita Ketika kehidupan kita lebih fokus Dengan memikirkan Pundi-pundi Bekal Ataupun Kasut Maka bisa mengganggu Tujuan Hidup kita Sebagai orang Kristen Bisa mengganggu Motivasi kita Di dalam Pelayanan Di tengah-tengah Dunia ini Tetapi Motivasi kita Menjadi Pelayan Tuhan Menjadi Anak-anak Tuhan Menjadi orang-orang Kristen Adalah Supaya kita lebih fokus Dengan tujuan hidup kita Jati diri kita Yang mewarisi Kehidupan yang Gekal Karena itu Menjadi Saksi Kristus Pelayanan kita Kesaksian kita Di dunia ini Akan Tuhan Berikan Akan Tuhan Berkati Kalau kita Lebih Memprioritaskan Motivasi kita Memprioritaskan Kehendak Tuhan Di dalam Apa yang kita Perbuat Apa yang kita Kerjakan Di dunia ini Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus Dalam Matius 6 Ayat 33 Tetapi Cari dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan Kepadamu Orang yang Mengutamakan Tuhan Menjadikan Tuhan Sebagai prioritas Tidak akan pernah Kekurangan Justru Tuhan Akan mencukupkan Segala Kebutuhan kita Justru Tuhan Akan memenuhi Apa yang kita Butuhkan Di dunia ini Maka Marilah kita Menjalani hidup ini Marilah kita Menunjukkan Kehidupan kita Sebagai Anak-anak Tuhan Yang dipenuhi Kasih karunia Dipenuhi Dama sejahtera Dan senantiasa Hidup Di dalam Tuntunan Tuhan Sehingga Tuhan akan Memberkati Segala Kehidupan kita Harapan kita Seturut dengan Kehendaknya Amin Kita berdoa Terima kasih Bapak di surga Engkau Mengingatkan kami Tentang jati diri kami Sebagai anak-anak Tuhan Engkau Mengutus kami Menjadi saksi Tuhan Ke dunia ini Sekalipun Tidak membawa bekal Pundi-pundi Tetapi Ketika kami Mau Menjadi Anak-anak Tuhan Maka Tuhan Memberkati Kehidupan kami Memberkati Pekerjaan kami Memberkati Setiap harapan kami Berkati Jemaatmu HKBPP Tukangan ini Berkati kehidupan mereka Walaupun kami tahu Banyak hal Yang akan kami Lakukan Banyak hal Yang akan kami Rencanakan Tetapi Hendaklah kami Fokus Di dalam Tujuan hidup kami Hendaklah kami Senantiasa Hidup Di dalam Tuntunan Tuhan Menjadikan Tuhan Sebagai Prioritas Yang utama Melalui Perbuatan kami Di dunia ini Berkati semua Jemaatmu Tuhan Kiranya Engkau Hadir Menguatkan kami Engkau Memberkati Setiap pekerjaan kami Dan Memenuhi setiap Harapan kami Seturut dengan Kehendakmu Ampuni kami Tuhan Dari segala Dosa-dosa kami Supaya kami Layak Menerima Berkatmu Terimalah Dua kami ini Yang kami Sampaikan Di dalam Nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat kami Anugrah Dari Tuhan Kita Yesus Kristus Kasih setia Dari Allah Bapak Dan Persekutuan Dengan Roh Kudus Kiranya Menyertai Dan memberkati Saudara-saudara Hari ini Sampai Selama Lamanya Amin Jemaat Diberkati Tuhan Selamat Beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Sialam Sialam